Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Harga puter pelung itu Variatif banget ya Macem-macem Jadi pada video kali ini saya akan mencoba membahas Tentang apa aja sih Yang mempengaruhi Harga puter pelung itu Dan intinya Bagaimana caranya kita menentukan Harga Hasil pernakan kita Semoga video ini bisa bermanfaat Saya bukan suhu dan saya bukan master Pada intinya Saya hanya sekedar sharing saja Ada 5 poin utama Yang mempengaruhi harga puter pelung Yang pertama adalah usia Disini biasanya orang menjual Mulai harga 1 bulan atau biyik Sampai usia 1 tahun Atau dewasa bahkan induan Yang kedua yang mempengaruhi dari harga itu Adalah trah atau keterunan Misalkan nih Saya memiliki trah pancanaka Ajisaka dan sebagainya Kemudian anak dari trah tersebut Pasti beda dong harganya dengan anak yang dari trah terah yang biasa Atau yang belum pernah ikut di lomba Atau belum pernah menjadi juara 1 Utama di event yang besar Yang ketiga adalah suara Ini untuk puter pelung yang usianya di atas 3 atau 4 bulan Biasanya puter pelung tersebut sudah bisa mengeluarkan suara Sehingga kita bisa memantau Yang keempat adalah mentalitas dari burung tersebut Ada burung yang mentalnya bagus Ada yang tidak Memang mental bisa dilatih Tapi kalau asal-muasalnya itu mentalnya bagus Atau indukannya mental bagus Atau pernah juara Pastinya beda cara kita melatihnya Hal ini berefek pada kemudahan kita Dalam membuat burung tersebut bermental bagus Yang kaitannya bisa jadi juara di lapangan Yang terakhir adalah prestasi Burung yang sudah pernah berprestasi di lomba Pastinya beda lah sama burung yang belum pernah prestasi Baik itu prestasi sekelas latber Latpres Atau bahkan sekelas provinsi Dan lain sebagainya Itu 5 poin Untuk menentukan harga puter pelung Sekarang bagaimana cara kita Menentukan harga anakan puter pelung Hasil terkenakan kita Prinsip ekonomi Mengatakan Kalau Barang di pasaran itu Banyak Sedangkan Peminat sedikit Harganya Akan turun Atau harganya akan murah Sebaliknya Kalau Puter pelung atau barang Di pasaran itu sedikit Kemudian Peminatnya kok banyak Harganya pasti naik Ini yang pertama kali harus kita ingat Puter pelung itu mudah untuk dibudidaya Mudah untuk diternakan Tapi Puter pelung yang bagus Itu sangat susah Sehingga di pasaran masih jarang Puter pelung yang memiliki suara bagus Oleh karena itu Harganya pun pasti agak lebih tinggi Daripada puter pelung yang biasa Lalu Cara yang paling simpel Ya kita testing pasar Kalau harga 500 Bisa cepat laku Kemudian setelah itu Kita gak ada stok Ya kita naikkan Jadi 700 Kemudian kita naikkan Naki jadi 800 Kita naikkan Naki jadi 1 juta Dan lain sebagainya Tergantung permintaan Semakin banyak permintaan Yang masuk ke jenengan Artinya Burung jenengan itu bagus Berarti harganya pun Perlu dinaikkan juga Ada cara yang paling simpel Dalam menentukan harga Yaitu dengan Kalau saya bahasa saya sih Gandolan Sarungi Kiai gitu ya Artinya gini Ketika jenengan Beli Anakan Trah bagus Misalkan Trah A Disitu dijual 3 juta Satu tetasan Artinya 2 ekor Ketika jenengan Sudah punya Trah itu Lalu Anakan Dari puncak jenengan Bisa dijual Sepertiganya Untuk Testing pasar Jadi kita jual Satu jutanya Lalu Kok Ternyata Banyak Peminatnya Bisa kita naikkan Maksimal Di angka Setengah Dari Harga Trah tadi Kalau indukannya Itu tadi Anakannya dijual Tiga juta Artinya Cucunya Turun-turunnya Bisa 1,5 Atau setengah Daripada Trah aslinya Tapi Kalau indukan jenengan Tadi itu Sudah pernah prestasi Ya sudah Ciptakan Trah baru lagi Tidak pengaruh Ke Trah sebelumnya Jadi Harganya Bisa naik lagi Sesuai dengan Apa yang jenengan Usahakan Atau prestasi Dari indukan jenengan Tadi itu Semoga bermanfaat Apa yang saya sampaikan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati